Seperti inilah kondisi tiang listrik yang hampir roboh di jalan Kebon Jeruk Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Beruntung puluhan kabel yang mengikat di tiang berhasil menahan beban tiang besi sehingga tidak jatuh ke tanah menimpa pengendara yang melintas. Menurut pengakuan warga, robohnya tiang listrik akibat keropos dimakan usia. Kondisi tiang yang rusak sudah berlangsung lama dan tidak ada perhatian dari pihak berwenang. Tiang listrik yang miring 50 derajat serta banyaknya kabel yang menjuntai membuat arus lalu lintas dari jalan rawa belong menuju jalan panjang maupun sebaliknya menjadi tersebut. Meski mengganggu, namun belum ada upaya dari pihak terkait untuk memperbaiki tiang yang roboh. Sementara untuk mengantisipasi kemacetan sejumlah petugas PPSU dan warga terlihat mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. Baytuher Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.